Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal kontrak baru STY di Timnas Indonesia usai Piala Dunia U20 batal. Ketua Umum PSSI, Sinta Eeyong angkat bicara terkait masa depan Sinta Eeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, ini jadi tahun terakhir Sinta Eeyong bersama Timnas Indonesia. Kontrak Sinta Eeyong sendiri bakal berakhir pada 31 Desember 2023. Masa depan pelatih asal Korea Selatan masih abu-abu. Apalagi, karena turnamen Piala Dunia U20 2023 gagal digelar di Indonesia. Sebagai informasi, salah satu poin dari perekrutan Sinta Eeyong sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah persiapan menuju Piala Dunia U20 yang digelar di kandang sendiri. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun langsung angkat bicara terkait masalah tersebut. Menurutnya, pihaknya bakal lakukan perbincangan bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut mengenai masa depan Timnas Indonesia. Coach Sin kan ditanda tangani kontraknya kapan ya, saya lupa, tetapi salah satunya untuk persiapan U20, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan liputan 6. Nah tentu kontrak beliau habis di akhir tahun atau sebelum akhir tahun, tetapi, karena U20 sudah tidak ada, kita harus duduk ulang, ujarnya. Menurutnya, salah satu poin yang bakal dibicarakan dalam perbincangan berikutnya dengan Sinta Eeyong adalah persiapan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, Sinta Eeyong berhasil bawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah 15 tahun. Kepastian tersebut terjadi usai Timnas Indonesia menjadi salah satu runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia pada bulan Juni tahun lalu. Apa rencana berikutnya, yang pasti yang terdekat, ada kejuaraan AFC di Qatar, ujar Erick Thohir. Kalau kita lolos kita main di Januari, ujarnya. Meski begitu, pria yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri Badan Usaha milik negara, BUMN, tersebut mengaku masih belum berbicara soal persiapan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Hal tersebut persis pernah disampaikannya saat persiapan Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, Timnas U20 Indonesia sempat melakoni turnamen Piala Asia U20 di Uzbekistan. Lalu, Timnas U20 Indonesia rencananya bakal lakukan TC di Korea Selatan. Tak lupa, Timnas U20 Indonesia juga menggelar uji coba sesaat sebelum Piala Dunia U20 2023 berlangsung. Nah sekarang kan kita mesti duduk Mei Juni Juli Agustus September ini seperti apa saya belum duduk, ujar Erick Thohir, karena kemarin waktu saya duduk dengan coach Sin itu ketika persiapan U20 yang main di Uzbekistan, lalu ada TC panjang di Korea, lalu pulang dan sempat uji coba lagi, kan masalahnya sudah lewat, tentu saya harus duduk lagi dengan coach Sin lagi, apa rencananya, ujarnya. Indra Syafri pulangkan 11 pemain dari TC Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri sudah mulai membangun kerangka tim untuk SEA Games 2023 Kamboja, Pada Senin, tanggal 10 April tahun 2023, juru taktik berusia 60 tahun itu memulangkan belasan pemain dari pemusatan latihan, TC. Kami baru saja memulangkan 11 pemain, ujar Indra Syafri disadur dari laman PSSI. 11 pemain yang dipulangkan 9 diantaranya berasal dari klub BRI Liga 1 2022 per 2023, sementara 2 lagi dari Liga 2. Sebagai gantinya, Indra Syafri akan memanggil pemain lainnya ke TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta, namun, ia tidak mengungkapkan jumlahnya. Kami berencana menambah pemain untuk bergabung di pemusatan latihan ini, ucap pelatih asal Lubuk Nyiur, Batang Kapas, Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini. Sebelumnya, Indra Syafri memanggil 36 pemain ke TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta yang dimulai pada tanggal 1 April tahun 2023, ia juga memasukkan 7 pemain Timnas Indonesia U20 yang batal tampil di Piala Dunia U22 2023. TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta akan digelar hingga keberangkatan tim ke SEA Games 2023, skuad Garuda Muda dijadwalkan bertolak ke Kamboja pada tanggal 24 April tahun 2023, dan hanya 20 pemain yang akan dibawa Indra Syafri. Adapun, N Timnas Indonesia U22 akan memulai kiprahnya di SEA Games 2023 pada tanggal 29 April tahun 2023 dengan melawan Filipina dalam babak penyisihan grup A setelah itu, skuad Garuda Muda bakal bersuam Myanmar, 2 per 5, Timor Leste, 7 per 5, dan Kamboja, 10 per 5.